Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami Audo Solucion Kali ini kita kedatangan satu printer Canon dengan tipe MP287 Oke, kita nyalakan dulu Biar kita bisa Tahu kode errornya Berapa ya, sehingga kita bisa Menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Kode error yang ditampilkan Di LCD-nya Nah, di LCD disini tertera P07 Nah, jadi Error yang terjadi adalah P07 Nah, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Mari kita intro dulu Nah, teman-teman, setelah kita intro Sebagai informasi saja Kepada teman-teman yang mungkin saja belum mengetahui Nah, error P07 itu Itu menunjukkan bahwa Batas ambang penggunaan dari printer ini Sudah habis ya Jadi harus di-reset Sehingga Dia kembali ke Keadaan default Sehingga kita bisa Melakukan print lagi dari awal Dimana Kita Membutuhkan Satu aplikasi tambahan Yaitu Canon Resetter Tools Yang bisa teman-teman download Nanti saya taruh linknya di deskripsi Jadi, disini kita lihat Saya membuka folder Service tool MP287 Sudah ada Sudah saya download Bentuknya itu RAR Jadi, kita harus Extract dulu dia Oke Namun, sebelum kita Melakukan reset Dengan aplikasi service tool itu Kita harus Membuat printer ini Ke Keadaan Safe mode Jadi, disini kita matikan dulu ya Kita matikan printernya Nah, kalau printer sudah mati ya Pertama, kita tekan-tahan tombol resetnya Di tekan-tahan ya Tombol reset ini Kita tekan Tahan Kemudian kita Tekan tombol on ya Tombol on Kita tekan Secara bersamaan Kemudian kita lepas Tombol resetnya Terus kita tekan Tombol reset sebanyak 6 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian kita lepas rentak Nah, di Laptop akan terdeteksi Sebagai hardware baru ya Nah, rulernya dia Jalan ya Itu ada bunyi Berarti Langkah Membuat printer ini Ke keadaan Safe mode Sudah berhasil ya Nah, ini Dia sudah Menyala normal kembali Kita tunggu Kemudian Sekarang Kita buka Aplikasi Save tool nya Kita klik Lobel Nah, disitu ada Aplikasi ini ya Nah, kita Searahkan Printer nya dulu Kemudian kita klik kanan ya Nah, kita tunggu Printer nya masih Rulernya masih berjalan Indikator nya Nah, teman-teman Kalau sudah Kita kembali ke Aplikasi nya ya Kemudian disini Kita klik kanan Kita run As administrator Kemudian kita tunggu Ya, kita pilih Yes ya Nah, disini Langkah pertama Yang kita lakukan Adalah kita Menekan Tombol Jadi, langkah berikutnya Kita menekan Menu e-prom ya Diklik Disini Kemudian Kita akan Klik ok Ya, coba kita lihat Menunya dulu Ya, ini Kita biarkan default Kita klik ok Nah Rulernya langsung Bekerja kembali Nah, dia akan Mencetak Nah Sebenarnya Sampai disini Sudah Berhasil ya Artinya Printer sudah bisa Kita gunakan lagi Nah, disini Dia akan Memberikan notifikasi Bahwa fungsinya Sudah kembali normal Kita ok Kemudian Kita pilih Di clear ink counter Sama ink absorber Itu kita set ya Kita tekan set Nah Dia akan berproses lagi Nah, seperti itu ya Ada keterangan Dia ok Kemudian Karena Saya isi Kembali kertasnya dulu ya Ya Kemudian Disini kita klik ok Kita klik ok Kemudian Bagian Ink Absorber itu Kita klik set Ya Kemudian ok Lagi Nah Printernya Nah Kalau sudah Teman-teman Kita tutup saja ya Disini ada menu test print Ini kita coba test print ya Nah Kita coba Kita lihat Apa yang terjadi Apakah printer ini Sudah bisa kita gunakan Dengan normal Atau belum Nah Disitu dia Akan mencetak Dokumen Dari aplikasi service tool Dengan menu test print Nah Bagi teman-teman Yang baru saja Bergabung Pada video kami Kali ini Jangan lupa Mengklik tombol subscribe Di channel AO2Solution Dan bagikan video ini Ke social media kalian Sehingga teman-teman Kalian dapat Mengetahui Apa yang kalian ketahui Nah teman-teman Ini hasil Dari Test printnya ya Oke Mantap ya Hanya Warna disini Warna biru Mungkin karena tintanya Sudah mau habis Tapi untuk warna hitam Dia oke ya Nah Oke Disini dia akan Memberikan Notifikasi lagi Kita klik saja Oke Kemudian kita close Aplikasi ini ya Service toolnya Kita close Kemudian kita coba Mencetak satu Buat dokumen Misalnya Kita akan Mencari Misalnya ini ya Atau ini Satu buah Fileboard ya Saya akan Coba mencetak Satu halaman saja Oke Disini saya Perlukan Control P ya Control P Saya hanya coba Memprint Satu lembar saja Kemudian saya klik Oke Kita lihat Apa yang terjadi Selamat mencetak Selamat mencetak saya coba restart dulu ya mungkin karena baru habis ini saya matikan dulu nah setelah printer ini kita restart ya kita buka kembali nah keterangan yang ada pada LCD itu hanya angka 1 berarti dia sudah normal ya Oke kita isi lagi kertasnya ya Oke saya coba print dari dokumen nah dia sudah mulai memulai nge-print ya di sini kita lihat display-nya normal ya oke kita tunggu hasilnya dia proses mencetak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke sudah tercetak ya oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini sampai selesai sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati